Apa itu kerajaan Allah? Saya tidak tahu apakah temanya dibuat oleh satu orang atau pengurus atau usul dari adik-adik sekalian Tetapi saya ingin menyampaikan pelajaran praktis malam hari ini Baik, apa itu kerajaan Allah? Mari kita buka dulu ayat yang diberikan Matius 6 ayat 33 Sudah dapat semua, mari kita pembahasannya Matius 6 ayat 33 Satu, dua, tiga Tetapi jika ada hulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan menambahkan kepadaku Apa kerajaan Allah itu? Kita sering mendengar istilah kerajaan Allah dan kerajaan surga Saya mau puis sebentar Siapa yang bilang kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sama? Yang bilang berbeda, katakan Saya bilang, katakan ini jawab apa? Kerajaan Allah dan kerajaan surga dalam Alkitab itu sama saja Jadi kalau kita membaca ayat kerajaan Allah lalu ada kerajaan surga Itu sebenarnya sama saja Tidak ada perbedaan Lalu mengapa satu ayat mengatakan kerajaan Allah Satu ayat mengatakan kerajaan surga Karena istilah kerajaan surga itu hanya ada di kitab Matius Kalian boleh cek di Alkitab Elektronik Bisa cari di bagian searchnya Lalu cari kata kerajaan surga Di perjanjian baru itu hanya ada di kitab Matius Jadi dari 4 Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes Istilah kerajaan surga itu hanya ada di kitab Matius Tapi kerajaan Allah, istilah kerajaan Allah itu ada di kitab Matius Di kitab Markus, kitab Lukas, dan di kitab Yohanes Jadi kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sebenarnya sama saja Lalu mengapa Matius menuliskan lebih banyak kerajaan surga daripada kerajaan Allah Karena kitab Matius itu ditulis untuk orang Yahudi Sementara kitab Markus, Lukas, dan Yohanes Lebih ditujukan kepada orang non-Yahudi Jadi orang dari bangsa non-Israel yang diinjili di perintahkan Riman Kitab Markus, Lukas, dan Yohanes itu lebih ditujukan kepada orang non-Israel Tapi Matius menulis lebih banyak untuk orang Yahudi Dan orang Yahudi sangat berhati-hati menggunakan istilah Allah atau Theos atau Yahweh atau Adonai Sehingga Matius lebih banyak mengucapkan istilah kerajaan surga daripada kerajaan Allah Jadi apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah kerajaan surga Apa itu kerajaan surga? Kerajaan surga adalah kerajaan Allah Nah, ada dua arti kerajaan Allah dalam Alkitab Atau kerajaan surga Yang pertama, kerajaan Allah itu bicara tentang pemerintahan Allah Namanya saja kerajaan Bicara kerajaan atau bicara tentang pemerintahan Bicara pemerintahan, bicara tentang kedaulatan Bicara tentang wilayah, kekuasaan, dan lain-lain Jadi penertian yang pertama dari kerajaan Allah adalah Pemerintahan Allah Dimana Allah memerintah atas hidup orang percaya Ini yang saya sebut sebagai pengertian rohani Jadi tadi saya katakan ada dua arti kerajaan Allah Yang pertama arti rohani Arti rohani, kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah Dimana Allah memerintah atas hidup orang percaya Lalu kerajaan Allah yang kedua Memiliki arti fisik Arti fisik artinya wilayah ketuasaan Atau wilayah dimana Allah memerintah Dan Alkitab mengatakan alam memerintah atas seluruh bumi Alam memerintah di langit dan di bumi Alam memerintah seluruh alam semesta Sehingga sebenarnya seluruh wilayah alam semesta ini Adalah wilayah kerajaan Allah Sebab disana alam memerintah Namun secara eskatologi Atau hal yang berhubungan dengan akhir jaman Maka kerajaan Allah dalam Alkitab Itu bicara tentang pemerintahan Allah Di langit baru dan bumi baru Kalau kita baca kitab wahyu Di kitab wahyu pasar terakhir Disitu ada cerita tentang langit baru Jadi setelah bumi ini dihancurkan nanti Pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kami Allah menyediakan langit baru dan bumi baru untuk kita Langit baru dan bumi baru itu lah Yang kita sebut sebagai wilayah kekuasaan Allah Secara fisik bagaimana tergenapi Ayat yang dalam kita pilih di pasal 2 itu Dikatakan semua lutut akan bertelur Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak Di dunia ini, di bumi sekarang ini Walaupun Allah memerintah sebagai raja Karena dia yang pencipta langit bumi ini Karena dia memang dikatakan dalam kitab masmur Pasal 4, 7, 8 Tuhan adalah raja atas bumi ini Tapi walaupun Tuhan raja atas bumi ini Di bumi ini pada kenyataannya Banyak orang yang belum menyembah Atau mengakui Tuhan kita Yesus Kristus Sebeli raja Ada kenyataan bahwa adanya banyak agama Kenyataan banyaknya kepercayaan di muka bumi saat ini Menunjukkan bahwa belum semua lutut berkelut Belum semua lidah mengaku Oh Yesus Kristus adalah raja Itulah sebabnya kerajaan Allah dalam arti fisik Secara istratologi atau berhubungan dengan akhir jaman Maka berhubungan dengan wilayah kerajaan Allah Di langit baru kuni baru nanti Jadi saya menganggap dua arti kerajaan Allah Yang pertama kerajaan Allah berarti rohani Dalam arti pemerintahan Allah Atas hidup orang yang percaya Dan yang kedua kerajaan Allah berarti fisik Artinya wilayah dimana Allah pemerintah Saat ini Allah pemerintah seluruh jaga kerajaan Tetapi secara istratologi Alam pemerintahan di langit baru kuni baru Dimana semua lutut berkelut Semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan kemuliaan Allah Nah Nanti saya akan bahas Maksudnya 6 ayat 33 Saya kasih gambaran Apa sih kerajaan Allah Karena kita sering dengar hodba Kita sering baca al-kibab Oh kerajaan Allah Kerajaan surga Apa maksudnya Itulah maksudnya Yang saya jelaskan tadi Lalu Setelah mengerti dua pengertian kerajaan Allah Kita harus mengerti ada dua dimensi Atau dua aspek kerajaan Allah Saya sebut disini istilah dimensi Saya ada dua dimensi kerajaan Allah Dimensi pertama adalah dimensi Masa kini Atau present Dari sejak Tuhan Yesus Lahir di muka bumi Maka kerajaan Allah Atau pemerintahan Allah Sudah mulai Ditegarkan di muka bumi Itulah sebabnya Kalau kita nakal Kita membaca ayat Yesusnya 9 ayat 5 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah juga Lumia kan Lambang pemerintahan Ada dimana? Di atas bahunya Jadi lahirnya Kristus ke muka bumi Adalah dimulainya Pemerintahan Allah Dimulainya Ditegarkan kerajaan Allah di muka bumi Sehingga waktu Tuhan Yesus menjadi dewasa Dia melihat orang yang berkata Kerajaan Allah Sudah dekat kepada Bertobatlah Kerajaan Allah sudah dekat Kepada seorang Yahudi Dia mengatakan Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah Tuhan Yesus juga pernah mengatakan Kalau aku mengusir setan Maka ketahunya Kerajaan Allah Sudah ada di antara Tuhan Jadi kerajaan Allah Dalam dimensi masa kini Dari jalan Tuhan Yesus Sampai jalan kita saat ini Itu disebut Kerajaan Allah masa kini Adalah kerajaan Allah yang Sudah ada Melalui kehidupan kita Orang percaya Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Maka terbenapilah doa Bapak kami Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Apa maksudnya datanglah kerajaanmu Artinya Kerajaan Allah Itu ditegalkan Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Dan melakukan kehendak Allah Ini yang disebut Kerajaan Allah Dalam arti rohani Kerajaan sudah dalam arti rohani Dalam arti Allah memerintah Atas hidup orang percaya Bisa nanggap sampai sini Hubungannya Pengertian kerajaan Allah secara rohani Dengan dimensi masa kini Bisa nanggap ya Di sini ya Jadi Waktu Allah memerintah Atas hidup kita Maka terbenapilah Datanglah kerajaan Menjadilah kehendakmu Di bumi Seperti ini Jadi kerajaan Allah Itu bicara Sesuatu yang Masa kini Dan terus berkembang Secara progresif Itulah sebabnya Kalau kita baca Perumpamaan Perumpamaan Tuhan Yesus Tentang kerajaan Allah Tuhan Yesus Pernah berbicara Kerajaan Allah Itu seumpama ragi Yang Kemudian Mengkambilkan Atau mengembangkan Adonan Ragi Yang dicampur-tepung Kemudian kerajaan Allah Itu seperti ragi Yang mengembangkan Sehingga menjadi rohani Sehingga menjadi donat Sehingga menjadi bapak Itu membutuhkan ragi Untuk berkembang Dan kerajaan Allah Itu ibaratnya Seperti ragi Yang mengembangkan Jadi Itulah yang disebut Dimensi pertama Kerajaan Allah Itu dimensi masa kini Yang dimulai dari Kelahiran Tuhan Yesus Sampai di saat ini Kerajaan Allah Ada di antara kita Sama-sama kata Kerajaan Allah Ada di antara kita Katakan lagi Kerajaan Allah Dalam hidupmu Kemudian Kerajaan Allah Bicara juga dimensi Masa depan Artinya Kerajaan Allah Kita akan datang secara fisik Pada saat kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali Dalam perumpamaan Yang Tuhan Yesus Pernah menyampaikan Bahwa Kerajaan Allah Itu seumpama Pukat yang dilakukan Ke laut Jadi pukat itu Dilebar Lalu menangkap Ikan-ikan Dan kerajaan Allah Itu seumpama Pukat Yang menangkap Ikan-ikan Lalu kemudian Waktu Melayar Menangkap Ikan Dan pendapatkan Ikannya Maka dipisah Kanya ikan yang bagus Dan yang tidak bagus Yang tidak bagus Ikannya Maka akan Dibuang Yang bagus Kemudian akan Dipanek Atau diamping Lalu kemudian Tuhan Yesus Katakan Demikianlah Nanti Kalau akhir zaman Mari kita buka Ayatnya saja Matis 13 Ayat 47 Supaya Kita punya gambaran Matis 13 Ayat 4 Demikian Kerajaan Sopet Seumpama Pukat Yang dilakukan Lalu Lalu Tunggu 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 Setelah Setelah Bukat Tunggu 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 Lalu Dibuk Lalu Mereka Mengumpul Pukat Yang Baik Kedalam Pasu Dan Ikan yang tidak Baik Mereka Buang Demikianlah Juga pada Akhir Sermat Ini yang saya Maksud Kerajaan Allah Dalam Dimensi Masa Depan Dalam Dimensi Future Yang pertama Dimensi Present Masa Kini Sejak Kelahiran Yesus Sampai Masa Kita Dan Nanti Ada Kerajaan Allah Dalam Dimensi Future Masa Depan Akhir Zaman Dimana Kita Lanjutkan Demikian juga Pada Akhir Zaman Malaikat Malaikat Akan Datang Mengisahkan Orang Jahat Dari Orang Benar Lalu Mencapakan Orang Jahat Kedalam Dapur Api Disana Ada Terdapat Rata Rata Dan Terhadang Giri Jadi Kerajaan Allah Bicara Tentang Pukat Yang Menangkap Ikan Dan Itu Akan Terjadi Pada Akhir Jaman Dimana Ikan Ikan Yang Baik Akan Dikumpulkan Dan Dikunakan Untuk Kebaikan Demikian Nanti Wilayah Pemerintahan Allah Hanya Diisi Oleh Ikan Ikan Yang Baik Bukan Ikan Ikan Yang Kuruk Wilayah Pemerintahan Allah Dimana Semua Lutut Bertelut Semua Lidah Mengaku Yesus Adalah Tuhan Bagi Kemulian Allah Bapak Adalah Wilayah Dimana Ada Ikan Ikan Yang Baik Bukan Ikan Ikan Yang Tidak Baik Dan Kita Bersyukur Lalu Menjadi Orang Kristen Karena Kita Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Mengajarkan Segala Hal Yang Baik Bahkan Sempurna Untuk Kita Lakukan Jadi Yang Pertama Pemerintahan Kerajaan Allah Yang Kedua Dimensi Kerajaan Allah Dan Yang Ketiga Saya Membahas Terakhir Manus 6 Ayat 33 Cahilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Benarannya Pertanyaannya Sekarang Kerajaan Allah Yang Tuhan Masuk Isinya Adalah Arti Rohani Atau Dimensi Masa Kini Atau Dimensi Masa Depan Jawab Carita Dahulu Kerajaan Apa Kebenarannya Apakah Kerajaan Allah Di sini Adalah Kerajaan Dalam Arti Rohani Atau Dalam Arti Fisik Atau Dalam Dimensi Masa Kini Atau Masa Depan Rohani Dan Masa Kini Jadi Carilah Dahulu Kerajaan Allah Kalau Carilah Dahulu Kerajaan Dalam Arti Masa Kini Dan Dalam Arti Rohani Maka Kita Menerjemahkan Carilah Dahulu Pemerintahan Allah Itu Sebabnya Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Sehari Hari Matthew 6 Ayat 33 Jadi Usahakanlah Dahulu Supaya Allah Memerintah Atas Itu Carilah Dahulu Kerajaan Allah Diterjemahkan Usahakan Dahulu Supaya Allah Memerintah Atas Itu Itu Present Itu Masa Kini Dan Itu Dalam Pengertian Rohani Dan Lakukanlah Kehendaknya Maka Semua Yang Lain Akan Diberikan Allah Juga Kepada Jadi Ada Kesesan Karena Berdoa Ya Ditolong Tuhan Untuk Menghadapi Ujian Penerbangan Pertama Kali Dan Lain Lain Jadi Apa Maksudnya Manus 3 Carilah Dahulu Ada kata Kerja Carilah Apa yang Dicari Kerajaan Allah Carilah Disini Carilah Dahulu Mengandung Sebuah Makna Prioritas Prioritas Prioritaskan Dahulu Prioritaskan Kerajaan Allah Carilah Dahulu Berarti Utamakan Dahulu Prioritaskan Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Akan Ditambahkan Kepada Kita Dalam Hidup Ini Harus Prioritaskan Sesuatu Dimana Allah Memerintah Atas Kita Menarik Dalam Terjemahan Terjemahan Denises Kalau Kita Terjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Saya Tidak Baca Bahasa Inggris Saya Terjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Rasakan Hidup Anda Di Dalam Kenyataan Tuhan Realitas Tuhan Inisiatif Tuhan Ketentuan Tuhan Jadi Rasakan Hidupmu Atau Nikmati Asikkan Hidupmu Asikkan Hidupmu Asikkan Hidupmu Dalam Kenyataan Tuhan Carilah Dan Asikkan Hidupmu Dalam Kenyataan Tuhan Dalam Inisiatif Tuhan Dan Dalam Ketentuan Tuhan Jangan Khawatir Kehilangan Anda Anda Akan Menemukan Semua Masalah Manusia Sehari Hari Anda Akan Terpenuh Kalau Kita Asik Kalau Kita Enjoy Dalam Tuhan Kalau Kita Enjoy Mengutamakan Inisiatifnya Tuhan Dan Kalau Kita Enjoy Dalam Ketentuan Ketentuan Tuhan Perakuran Tuhan Firman Tuhan Kita Enjoy Disitu Kita Memprioritaskan Berarti Kita Enjoy Sesuatu Yang Kita Prioritaskan Sesuatu Yang Enjoy Bagi Kita Sesuatu Yang Dapat Kita Nikmati Sesuatu Yang Sangat Mengasihkan Dalam Hidup Ini Kita Prioritaskan Maka Semuanya Atau Maka Kau akan Melihat Permasalahan Kehidupan Sehari Hari Akan Terpenuhi Atau Akan Terselesaikan Menarik Bukan Jadi Carilah Gakul Beranjalan Bicara Tentang Prioritas Itulah Sebabnya Dalam Kerempamaan Tentang Kerajaan Selain Soal Rahi Dan Bukat Tari Tuhan Yesus Menajarkan Kerempamaan Kerajaan Seperti Harta Yang Terpendam Di Lada Mari Buka Matius 13 M 44 Hal Kerajaan Sorda Sumpah Maha Yang Terpendam Hal Kerajaan Sorda Sumpah Maha Yang Terpendam Hal Yang Ditemukan Orang Lalu Dipendam Kami Hagi Oleh Sebab Suka Cita Yang Menjual Seluruh Biliknya Lalu Beli Hari Ini Dia Suka Cita Dia Suka Enjoy Dia Sangat Asik Dengan Sesuatu Yang Dia Temukan Di Ladang Kerajaan Alah Seperti Kita Menemukan Harta Yang Terpendam Artinya Sesuatu Yang Mengasihkan Sehingga Waktu Saya Menemukan Ini Saya Pergi Menjual Segur Pemilikku Untuk Mendapatkan Ladang Ini Mengharap Aku Lebih Memprioritaskan Ladang Yang Menuh Harta Ini Kerajaan Alah Daripada Seluruh Ya Aku Nidik Itulah Cari Lalu Pelajaran Alah Amin Prioritas Prioritas Menarik Dalam E45 Yang Terakhir 45 Bicara Juga Prioritas Kita Baca Satu Satu Dua Tiga Demikian Malah Berada Surga Ibu Sumpah Seorang Pedagang Yang Mencari Mudian Yang Indah Setelah Dikamukannya Mudian Yang Sang Berharga Yang Bergeri Menjual Segur Miliknya Lalu Membeli Mudian Seorang Pedagang Mudian Dia Menemukan Mudian Yang Begitu Indah Dia Menemukan Kerajaan Surga Yang Mengasihkan Maka Dia Memprioritaskan Bagaimana Dia Memprioritaskan Dia Menjual Seluruh Mudian Miliknya Untuk Mendapatkan Satu Mudian Yang Menurut Dia Asik Dimana Dia Dapat Enjoy So Carilah Darul Kerajaan Alah Adalah Engkau Harus Mengasihkan Dirimu Dan Mengerajan Kerajaan Maka Kita Akan Melihat Permasalahan Permasalahan Hidupan Kita Akan Terkenuhi